Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat pada INA Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Al-Ladzi bini'ma tigitati musalihat Mujibur da'awat Rafi'ul darajat Asyidu Allah ilaha illallah Wa asyidu anna Muhammad al-Abduhu wa Rasulullah Nabi'a ba'ala Allah ta'ala fil-Quran al-Karim A'udhu billahi minasyaitan al-Rajim Alham nashruh laka sodrak Wa wadu'na anka wizrak Al-Ladzi anqadu zohrak Al-Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Dari Islam kita tahu Kapan kita harus bersabar Kapan kita harus bersyukur Kapan kita harus Berusaha maksimal Kapan kita harus tawakkal Ya Nah inilah makna Alham nashruh laka sodrak Bukankah Kami telah melapangkan dadamu Kami akan melapangkan dadamu Kalau dadam sudah lapang Al-Ladzi anqadu zohrak Itu dia Ya Semua kita punya beban Dalam hidup ini Tapi beban yang terberat Hari ini Kebanyakan adalah Beban pemikiran Ya Nah Pemikiran yang dijadikan Menjadi beban itu Adalah ketika Dia tidak bisa memilah Mana yang harus disimpan Dan mana yang harus dibuang Itu dia kata kuncinya Tidak ada orang yang hidup Tidak berpikir Ya Tidak ada orang yang hidup Tidak berpikir Dan tidak ada orang yang Yang hidup ini Yang tidak punya beban pemikiran Bedanya adalah Ada yang bisa mensortir Ada yang tidak Mana yang disimpan Mana yang ditaruh disini Mana yang kemudian dibuang Ya Mana yang harus betul-betul dipikirkan Mana yang cukup Kita sebutkan dengan Tawakaltu Ala Allah La hawla Wala kuwata illa billah Itu dia kata kuncinya Kalau itu sudah dapat InsyaAllah Kita dapat Memanage Segala sesuatu Yang masuk ke dalam Pikiran kita InsyaAllah Kita akan merasa ringan Melenggang Dalam hidup ini Walaupun beban yang sangat banyak Amin Ya Rahman Kita bukan sama-sama dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim 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 Judul kajian kita masih sama Saya tidak akan memberikan tambahan pelajaran Sampai Terbentuk satu pola Kebiasaan kita Dalam membaca Al-Quran Ya Memunculkan rasa ingin tahu Dari setiap kata yang Kita Temukan di dalam Al-Quran Ini kita semua hafal Barangkali Ayat ini Inna fatah Nalaka Fakum Ya 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 Surah Al-Fat Ya Ayat Satu sampai tiga Ini saya ambil Nah kita coba Terusuri dari segi bahasa Fatah Fatah itu Secara bahasa Berarti Membuka Lawan dari tertutup Ya Lawan dari tertutup Jadi kalau lawan dari tertutup Berarti Membuka Segala sesuatu yang tadinya Tertutup Dan kemudian Terbuka Ketertutupan itu Maka dia maknanya Fatah Ya Contoh Kemenangan Kemenangan Juga Ya Ilmu Yang tadi kita tidak tahu Tertutup Sesuatu Kemudian dengan ilmu Menjadi terbuka Terbuka Menjadi terbuka Hidayah Pintu hati Yang tadinya kita tertutup Sekarang menjadi terbuka Jadi Jadi Fatah itu Bisa berarti Kemenangan Fatah itu berarti Membuka Fatah itu berarti Menyingkap Menyingkap Hidayah Ya Dan Allah SWT Mudah-mudahan Allah bukakan Bagi kita Segala kebaikan Amin Amin Ya Ya Yara Alamin Yuk coba kita terjemahkan Inna Ini sudah berkali-kali Saya tidak akan bahas Ya Saya akan lanjutkan Kepada Fatah Ini terlihat Penting barangkali dalam bahasan Kita adalah Coba diurai dulu Fatah Nah ini Dari kata Fatahnya Ya Sampai Semua Pola yang sudah Kita pelajari Saya ubah dulu Saya ubah dulu Formnya Ini kan Fatah Sedangnya Masdarnya Fatah Fatah Nah ini Fatah Kita ditunggu disini Fatah Kan Berarti Fat 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 Isim failnya Muftahan Muftahun 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 Isim fail Yang membuka Muftahun Muftahun Tiga huruf kan Kalau yang tiga huruf itu Tidak pakai meme Fatihun Fatihun Apa arti Fatihun Yang membuka Yang membuka Yang membuka Nanti saya kasih satu contoh lagi Kalau membukanya sekali Fatihun Kalau membukanya berkali-kali Namanya Fat 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 Tahun Fat Apa fat 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 Tahun Fat Oh iya Tanya panjang Gitu kan ya Fanya pendek Fanya pendek Tanya dipanjangkan Ada tasdir Ya Oke Nanti kita lihat bawahnya disini Ini untuk tambahan Jadi kalau isim fa'ilnya Fatihun Itu artinya Satu kali membuka Atau orang yang membuka Tapi kalau berkali-kali membuka Fattahun Fattahun Oke Bentar Tumben Jamak itu berarti Ustaz ya Jamak ya Dia bukan jamak Dia bukan jamak Bukan jamak ya Bukan jamak Bukan jamak Dia satu orang Satu orang Tapi Membukanya Melakukan perbuatannya Berkalikah Berulang-ulang Berulang kali Berulang kali Ya Oke Saya selesaikan dulu Nanti saya berikan contoh Lain lagi Yafatihun Yafatah Itu kan Allah kan kita Maksud kan Ya Kita tidak menyebut Yafatih Kita tidak memanggil Allah dengan Yafatih Tapi Yafatah Karena Allah Membukakan Pintu-pintu Kebaikan itu Berkalikah Berkalikah Oke Fatihun Isi maf'ulnya apa Maftuhun 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 Apa artinya mafthuhun Yang dibuka Yang dibuka Isi fa'il Isi maf'ul Berarti apa lagi Perintah Filam Amr Amr If Iftah 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 Larangannya Lataftah 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 Nah sekarang Isim zaman Isim makan Ofatah Iftah Sama dengan isim Maf'ul Maftuhun 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 Kalau Mif Alat Oh ya Alat Miftuhun Maftuhun Ini dua kali Ini zaman Dan makan Apa artinya Untuk tempat Tempat dan waktu Oke Tempat dan waktu Membu Membuka Membuka Sekarang isim alat Mif Mif tahun Mif tahun Isim apa Ustaz tadi Isim apa Ustaz Yang mana Bu Isim apa Ustaz Nah Maftuhun ini Dua isim zaman Isim makan Enggak yang Miftahan Kalau Mif tahun Isim alat 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 biasa saja Alat 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 membuka Oh Oke Jadi kalau Mif tahun Alat untuk Membu Membuka Membuka ya Kunci Macam-macam Alat membuka Setelah isim Isim Baru Isim alat Isim alat Isim alat Kemudian apa lagi Dibuka Dibuka apa Ustaz Dibuka Madi Majhul Madi Majhul Jadinya Fu Putihat 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 Mudari Majhul Yuf 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 Tahu Masya Allah Masya Allah Putihat Ini Mudarek Majhul Yuf Yuf Tahu Masya Allah Benar Kelar Satu Urusan ini Saya ulang Komplis Fataha Fi'il Madi Yaf Tahu Fi'il Mudarek Yaf Tahu Fi'il Mudarek Fathan Mas 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 Ya Ini dia Fathan Isim Mas 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 Fataha Membuka Iaf Tahu Sedang Membuka Fathan Keadaan Membuka Yang Membuka Fatihun Fatihun Yang Membuka Fatihun Yang Dibuka Yang Berkali-kali Berkali-kali Maktuhun 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 Nah Bukalah Iftah Iftah Ya Allahum Maktuhlana Allah Allah Maktuhlana Abu Al-Khayr Allah Maktuhlana Abu Al-Salamah Iftah Larangannya La Taftah Tempat Membuka Waktu Membuka Maftahun 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 Untuk Membuka Mif Mif Tahun Mif Tahun Telah Dibuka Futihah Akan Dibuka Yuf Tahu Yuk Jadikan ini Pola Kalau nanti Ibu Bapak Sekalian Ketemu Dengan Kata Yang Tiga Huruf Seperti Ini Masya Allah Mantap Oke Jadikan ini Pola Kecuali Ini Kalau ini Tadi Ini Kan Ya Pengecualian Ini Saya Tambahin Ini Atau Saya Hapus Saja Dulu Supaya Nanti Jangan Bingung Berkali-kalinya Saya Keluarkan Dari Situ Karena Itu Pelajaran Tersendiri Saya Contohkan Tadi Kalau Untuk Yang Berkali-kali Dia Bermakna Isim Fa'il Tapi Melakukan Pekerjaan Itu Perbuatan Itu Berulang 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 Kali Misalnya Sataro Sataro Artinya Apa Sataro 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 Menutup 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 Kalau Orang Yang Menutup Satirun 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 Orang Yang Sekali Menutup Kalau Menutup Berkali-kali Satirun Satirun Ini Polanya Tadi Satirun 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 Bedanya Bahai Zat Yang Berulang Kali Menutup Satirun 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 Bermakna Coba Terjemahkan Bahai Yang Berkali Menutup Tutuplah Tutuplah Uyuk Uyuk Maha Menutup Tutuplah Aib Kami Ya Satirun Wahai Zat Yang Berulang Kali Menutup Tutuplah Aib Kami Uyuk Bana Uyuk Itu Jamaat Dari Aib Kalau Satu Aib Aib Ini Jamaatnya Uyuk Uyuk Aib Aib Kami Udah Udah Jago Kita Doanya Pake Bahasa Arab Dan Kita Tau Tau Polanya Ustaz Bedanya Satara Dengan Khatama Apa Ya Bedanya Satara Dengan Khatama Kan Sama Menutup Cuman Yang Saya Tahu Yang Saya Ingat Dalam Quran Kalau Satar Itu Menutup Sesuatu Yang Tidak Baik Ya Tapi Kalau Menutup Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Baik Khatama Ya Menutup Pintu Hati Ya Kan Kita Minta Ditutup Itu Yang Tidak Bagus Artinya Jangan Tampakkan Kepada Kepada Yang Lain Ya Sama Sama Menutup Baik Sahabat Quran Yang Dihar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sampai Kemana Pun Belajar Bahasa Arab Ini Dasar Ini Yang Gak Boleh Hilang Insya Allah Ini Ini Pengalaman Saya Gak Bisa Kita Hati Nah Sekarang Misalnya Ibu Bertemu Dengan Oke Inna Ja'alna Inna Ja'alna Ditotokan Begini Inna Ja'alna Tungguhnya Tungguhnya Kami Telah Menjadikan Sudah Berhenti Aja Disitu Dulu Bahas Dulu Ja'alna Ini Bisa Difahami Bahas Yang Bagaimana Yang Begini Ja'ala Ya Ja'alu Sadarnya Ja'alun Isi Fa'ilnya Ja'ilun Isi Makulnya Ja'ulun Kan Ja'ala Kan Ja'alna Ija'alna Ija'alna Maj'alun Maj'alun Ija'alun 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 Yuj'alun Ija'alun Muzdillah Yud'alun Mantap Saya berani Saya berani Kasih garansi Kalau ibu Bapak semua Bertemu Dengan yang Begini Lima Kali Saja Ketemu Kata Fi'il Mardi Yang Tiga Huruf Begini Lima Lima Kalinya Kemudian Ditulis Ditulis Perubahan Perubahan Ini Ya Ditulis Nggak usah Ibu Nggak usah Dihafalin Nggak usah Dihafalin Walaqo Ya Loh Al-Qalikun Makhlukun Ya Lima Kali Saja Tapi Ditulis Tapi Ditulis Walaikun Loh Ya Nah InsyaAllah Akan Akan Terbiasa Pola Membuat Perintahnya Membuat Larangannya Kan Sudah Kita Pelajari Untuk Yang Tiga Huruf Kan Ya Oke Mantap Inna Sesungguhnya Kami Fatahna Kami Telah Memberikan Kemenangan Kami Telah Memberikan Kemenangan Kami Telah Membuka Laka Kepadamu Munya Disini Awalnya Adalah Nabi Kita Muhammad Muhammad Sekarang Bagi Kita Fatham Mubina Kita Perhatikan Ini Polanya Apa Ini Masdar Ya Ini Masdar Kemudian Disini Ada Mubina Baris Akhirnya Sama Iya Coba Perhatikan Oh Ini Apa Naat Man On Keren Bu Maimona Ya Naat Man On Ini Kirinya Ini Dia Bisa On 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 Dia Bisa In 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 Pertanyaan saya Mengapa Disini Dia An An Karena Karena Dia Sebagai Objek 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 Subjeknya Siapa Kami Kata Kerjanya Apa Fatah Nah Itamah Sudah Keren Itu Kan Tiga Itu Yang Kudu Bisa Dijawab Kalau Bisa Menerjemahkan Quran Alhamdulillah Kalau Itunya Gak Bisa Dijawab Nomsen Bukan Kita Ini Gak Akan Bisa Kata Kerja Kata Kerja Kemudian Fa'il Fa'il Maf'ul Bi Nah Ini Kita Tempatkan Lakanya Apa Keterangan Berarti Ina Pengnegas Penguat Fi'il Fa'il Maf'ul Iya kan Ya Nah Fi'ilnya Fatah Fa'ilnya Kami Nahnu Ya Fatham Mubina Ini Maf'ul Bi Dia terdiri Dari Na'at Man Na'at Man'ud Na'at Sifat Man'ud Yang Disifati Mana Yang Sifat Disini Mubina Mubina Oke Cara Menandainya Yang Paling Gampang Walaupun Kita Tidak Tahu Arti Yang Sifat Itu Yang Di Ujung Akhir Oke Yang Di Akhir Sifat Aziz Gimana dia Ya Nah Ini Sifat Berarti Yang Di Ujung Fatham Mubina Mubin Nyata Dengan Kemenangan Yang Kemenangnya Yang Nyata Kemenangan Yang Nyata Inna Sesungguhnya Kami Fathina Kami Telah Memberikan Kemenangan Lakah Kepadamu Muhammad Fatham Mubina Kemenangan Yang Nyata Yang Nyata Yuk Sekarang Kita Pakai Pola Ini Untuk Membuat Kalimat Lain Ini Kalau Aku Menutup Aku Membuka Apa Jadinya Fath Tuh Ya Fath Tuh Aku Telah Membuka Ya Engkau Telah Membuka Fath Tuh Engkau Telah Membuka Untukku 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 Ini kan Lakah Untukmu Ya Sekarang Kita ganti Saja ini Jadinya Li Li Fath Tali Fath Tali Engkau Telah Membuka Untukku Sahabat Quran Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tadi Fatham Mubina Ini Namanya Naat Man'ud Kalau Ini Diubah Menjadi Idofah Gimana Fathum Mubini Eh Mubinin Fathum Mubina Doma Sama Kasro Bukan Jadinya Jadinya Fathum Mubina 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 Pake Alif Kan Fathum Mubina Mubina Mubinin Mubini 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 Medicare Ini Mubin Harus Mubina Mubina Akhirnya Mubina Kasro Mubina 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 Ini nanti dia secara tidak langsung kadang-kadang kita menerjemahkannya hampir sama Karena memang kita bukan jago di bahasa Seakan-akan dia bermakna sama padahal beda Dengan apa? Dengan Fatham Mubina Menterjemahkannya Fatham Mubina kemenangan yangnya Yang nyata Yangnya Fathul Mubin Apa terjemahannya? Fathul Mubina yang jelas Mubin Nah, cara menerjemahkannya Kalau ini kan dua kata digabung jadi Fathul Mubin kemenangan nyata Kalau yang Naat Manun Berkali-kali saya sebutkan Kalau Naat Manun itu, ini di tengahnya selalu disulitkan arti yang Fathul Mubin kemenangan yang nyata Nyata itu sifat Tapi kalau Fathul Mubin kemenangan nyata Ini satu kata Jadi satu kata ya Ini jadi satu kata Masya Allah Saya contohkan lagi, walaupun saya sendiri belum bisa menjelaskan secara detail itu Contohnya begini, apa bedanya? Waladun Waladun Jamilut Solehun Nah, kita pakai ini Yang soleh Anak yang soleh Apa terjemahannya? Anak yang soleh Anak yang soleh Anak yang soleh Jangan lupa ada yang Anak yang soleh Anak yang soleh Nah, sekarang kalau kita buat menjadi idofa jadi apa? Waladun Soleh Waladun Soleh Waladun 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 Soleh Anak soleh Anak soleh Anak soleh Nah, coba ini terjemahkan Anak soleh Anak soleh Anak soleh Nah, yang soleh Anak soleh Yang saya maksud tadi Saya belum bisa membedakan Secara rinci, secara jelas Apa bedanya Waladun salihun Anak yang soleh Yang jelas, kita bisa menjelaskan Soleh itu sifat Sifat dari anak Tapi kalau waladun salihi Anak soleh Anak soleh itu adalah Sebutan Satu kata Ini banyak Dalam Quran banyak Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak Ya Saya contohkan ini Baik Kabirun Apa artinya Baik Tun Kabirun Rumah yang besar Rumah yang Dan besar, kalau dibuat Idova Baytul Kabirun Baytul Kabirun Baytul Kabirun Baytul Kabirun Baytul Kabirun Baytul Kabirun Rumah yang besar Besar itu adalah si Sifat Sifat Rumah yang disifati Sementara kalau Baytul Kabirun Rumah besar Walaupun Rumah itu Tidak besar Namanya rumah besar Keluarga besar Rumah gadang Ini kalau bahasa Jermannya Walaupun rumah gadang itu sendiri Indah gadang Jadi Yang mempunyai Background bahasa Indonesia Saya mohon bantuannya Saya tidak terlalu jago dalam bahasa Indonesia Ya Tapi yang jelas Kalau kabir ini disini sifat Kalau disini satu kata Ini nama Nama tadi Itu anak soleh Itu hanya sebutan Tapi kalau anak yang benar-benar soleh Dia sudah menjadi si Sifat Oke mudah-mudahan Nanti kita bisa Mendalami maknanya Sehingga bisa Membuat Jelas Beda apa Na'at man'ud Dengan idoh Na'at man'ud Dengan idoh Baik Sahabat Quran Yang dirahmatilah Lanjut ayat kedua Selesai tadi Fathah Yaftahu Fathah Ya Ya Mudah-mudahan terbentuk pola Ayat kedua Saya pindahin ini dulu Dari Gavaro Liangviro Liangviro Li artinya apa disini Agar 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 Li agar Dia mengampuni Ini asal katanya Yang Firu Dia mengam Mengampuni Dia mengampuni Tapi karena ada di depannya Li Maka jadinya Liangviro 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 Kalau Yangfir ini adalah Fi'il Fi'il apa Fi'il madi Fi'il mudore Mudore Kalau ada fi'il Berarti ada fa'il Fi'il Fi'il Siapa fa'ilnya Allah 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 Doma Allah Yo Coba Coba Diterjemahkan Liangviro Laka Allahu Agar Allah Mengampuni Agar Allah Mengampuni Itu menerjemahkannya Linya dulu Li Langsung ke subjek Liangviro Laka Allah Agar Allah Mengampuni Mengampuni Baru keterangan Bagimu 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 Saya ulang Cara menerjemahkan Li agar Yang Fi'il Yang Fi'il Ini Asalnya tadi Yang Fi'ru Karena ada Li Jadi Yang Fi'ro Ini kata kerja Yang Fi'ir Itu kata kerja Fa'ilnya adalah Allah Kita tahu dari sini U Doma Jadi menerjemahkannya Agar Allah Mengampuni Dia mengampuni Dia mengampuni Laka Bagimu Bagimu Kita kembangkan Kita kembangkan Ya Saya pakai kata Yashkuru 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 Dia bersyukuran Apa artinya Yashkuru Dia bersyukur Dia bersyukur Dia bersyukur Kalau saya bersyukur Yashkuru Sekarang buat Agar kami bersyukur Liyashkuru 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 Oke Bukan Liyashkuru lagi kan Liyashkuru Karena ada Li Liyashkuru Liyashkuru Agar kami bersyukur Ya'lamu Ya'lamu Mengetah Dia mengetahui Dia mengetahui, kami mengetahui Naklamu Naklamu Kami mengetahui Naklamu, kami mengetahui Lina'lamu 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 Nuk minu Nuk minu Kami beri Kami beriman Agar kami beriman Lina'lamu Oke, sampai disitu faham? InsyaAllah Oke, ini membuat Membuat saja, mengubah saja Kita sudah tahu Padahal target kita Bukan disitu Target kita cukup memahami Mengapa disini jadi Ya'firo? Karena di depannya ada Li Oke Li'amufiro Laka'loh Apa tadi terjemahannya? Agar Allah Mengampuni bagimu Kita kotong disini Kita kotong disini Oke Ini cara memahami Yang bertolak belakang Ini takot dhamma Ini tak akhar Takot dhamma Takot dhamma Tak akhar Mengedepankan dan mengakhirkan Mengedepankan Mengedepankan Mengakhirkan Mengakhirkan Jadi Kalau bahasa ininya tadi Ini berkaitan dengan Ampunan tadi Li'afiro ya Li'afiro tadi Apa yang diampuni Ini Zambika Dari dosamu Dari dosamu Dari dosamu Ini dosamu Kalau Maknanya Makna banyak Kalau Dosa-dosamu Jadi apa? Dosa-dosamu Berarti pakai tasjid Itu berarti jama' Di jama' Taka Ini Ini kan tunggal nih Zambun Itu kan tunggal Satu dosa Zunubun Zunubun Alhamdulillah Kalau banyak dosanya Zunub Zunubun 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 Dosa-dosaku Zunubi Zunubi Ini Karena tidak ada kita yang punya satu dosa Ada yang punya satu dosa? Banyak Banyak Yang jelas Yang jelas Dosa kita itu Takot dhamma Takot dhamma Dan ta'akh Ta'akhor Ta'akhor Apa tadi diartikan takot dhamma dan ta'akhor? Mengedepatkan dan mengakhirkan Dosa di depan Dosa di belakang Dosa di belakang Dosa sesudah dan sebelum 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 Min zambika dari dosamu Wama ta'akhor Dan apa-apa yang di belakang Ta'akhor Ya Kita ketemu di sini Dilawankan Takot dhamma dengan ta'akhor Ta'akhor Min zambika Min zambika Kita bahas ini Itu asalnya apa itu? Zambiku Zambiku Itu Susunannya Susunan apa? Na'atmanun atau apa itu? Muddofil Ido 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 Ini berarti asalnya Zambu Zambu Zambuka 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 Jadi Zambika Kenapa jadi Zambika? Ada Min Ada Min Ini asalnya Bukan itu Nah Ketahu Tahu asal Sehingga kita dapat Menterjemahkan yang Perubah Yang berubah Ini kenapa jadi Zambi Karena di depannya ada Min Min Zambika Dari dosamu Nah Li tadi artinya Agar Agar ini Merupakan Tujuan Agar ini Merupakan Tujuan Tujuan Allah Memberikan Apa? Pengampunan Bukan Apa itu? Pengampunan Kemenangan Coba saya ulang Sesungguhnya Kami Kami telah memberikan Kemenangan Kepadamu Dengan Kemenangan Yang nyata Yang nyata Kami memberi Kemenangan Kepadamu Dengan Kemenangan Yang Yang nyata Yang nyata Agar Allah Mengampuni Bagi Berarti Tujuan Pengampunan Itu adalah Tujuan Dari memberikan Kemenangan Yang nyata Apa yang Terdahulu Yang Terdahulu Dari Dosa-dosamu Dan apa yang Kemu Dosa-dosa Yang kemudian Ini kita Memahami Li tadi Li Agar Ya Berarti Merupakan Tujuan Kedua Tujuan pertama Tadi Allah memberikan Kemenangan Agar Mengampuni Mengampuni Kedua Tujuan awal Dan kemudian Wah Yutim Mani Matahu Kan ada Wah disini Ada Ya Tadi tujuan Pertama Agar Mengampuni Kemudian Ada Wah Dan Berarti disini Oke Sekarang saya bahas Ini Yutim Artinya apa itu Yutim Menyempurnakan 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 Itu dari Tiga huruf Atau empat huruf Tiga huruf Tiga huruf Tiga huruf Atau empat huruf Empat huruf Kalau dari mana Empat huruf Dormat itu Itu tasjid Ada domah Di depan Ada domah Dormah 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 Baik Sekarang saya bahas Kalau Tama Oh iya Ini Jadi Tama Tiga huruf kan Tama Itu sama Dengan Tama 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 Itu tiga huruf Kalau Sedangnya Yatimu 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 Oh iya Beda Yatimu 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 Nah sekarang Kita temukan Bukan Yatimu Tapi Yatimu 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 Berarti jadi Dari apa Atama Atama Perintah Oh berarti Empat huruf Iya Ya empat huruf Mbaknya kan Itunya domah Atama 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 Berarti sedangnya Yatimu 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 Mu dulu Mu Yatimu Kan motori itu Pasti selalu I kan U depannya kan Yatimu Atama Yatimu Nah ketemu Di sini Yatimu Sekarang muncul Pertanyaan Mengapa di sini Menjadi ma Karena di depan Ada li Karena ada Wow Ini kan tadi Ada wow Wow Ini berarti Membuat dia Posisinya sama Dengan ini kan Berarti di sini Ada terjemahan Li Dan agar Dia Menyempurnakan Menyempurnakan Kalau di sini Misalnya Yatimu Ini tidak ada Agarnya Iya Kalau disini Wayutimu Ni'matahu Dan dia Menyempurnakan Nikmatnya Itu tidak ada Kata agarnya Karena kita tahu Umimnya Doma Fat Doma Ini berarti Ada huruf Li yang Tidak ditulis Tapi nampak Dalam bekas Iya Oke Nah tadi Atama Yutimu Atama Tambahan Alif Ini Ini dapat Tambahan Awalan Akhiran Atam Berarti Tama Sempurna Atama Menyempurnakan Nah Ini perasaan Dari awal Kita sudah bahas Ya Itu Dari awal Kita sudah bahas Menyempurnakan Yutimu Dia akan Menyempurnakan Menyempurnakan Wayutimah Dan dia akan Menyempurnakan Nikmatahu Ini sama dengan Zambika ini Posisinya sama dengan Zambika Karena Zambika Tadi kan ada di depannya Ada Min Iya Nikmatahu Ini Ido Idofa Idofa Ini dengan Domir Kalau di dalam kalimat Kalau dia berdiri sendiri Jadinya apa ini Ini kan dalam kalimat Oke Yutimah Yutimah Tadi fi'il mudore ya Iya Iya Fi'il mudore Fa'ilnya siapa Fa'ilnya Yutimah Hu'a Hu'a Fa'ilnya hu'a Hu'anya kembali Ke ayat di atas Allah Allah Ada fi'il Ada fa'il Berarti kita cari objeknya Ini dia objek Ini dia objek Ini mata Asalnya Nikmatuhu Ini asalnya U kan Karena Idofa Isim dengan Domir Isim dengan Domir Karena jadi objek Karena posisinya Dalam kalimat ini Sebagai objek Maka berubah Nikmatuhu Menjadi Nikmatahu Nikmatahu Agar Dia menyempurnakan Nikmatnya Objek itu Sesuatu yang Dikenai peker Pekerjaan Dikenai pekerjaan Nah kita lihat Cara penyebutan Kalau dosa Tadi pakai Min Ini kan Tidak disebut Misalnya Min Nikmat Kalau di depannya Ada Min Jadi apa ini Nikmati 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 Ini Nikmati Nah pertanyaan kita Berkaitan dengan dosa Allah sebut dengan Min Tetapi berkaitan dengan Menyempurnakan nikmat Tidak pakai Min Apa maknanya itu Dosa Sebagai Adalah Menyempurnakan nikmat Nikmat Keseluruhan Nah berarti kita Menterjemahkan Min ini Apa tadi artinya Min ini Dari Dari Selain dari Min berarti Dari Apa lagi Dengan Min Salah satu Di antara Makna Min itu Di antara Di antara Di antara kan Nah Nah bedanya Nah bedanya Kalau disini Tidak pakai Min Ini berartinya Semua Nik Semua Oh Oke Sudah mulai ada yang Oh Alhamdulillah Kalau dosa Dipilah-pilah ya Iya Itu kita lihat tadi Iya Berarti kalau Min Nikmati Min Nikmati Berarti Nikmat yang dipilih-pilih Nikmat mana Yang disempurnakan Bisa difahami Oke Pelan-pelan tadi Min Selain dia berarti Dari Maka dia bermakna Di antara Berarti Bagian Min Anfusikum Bagian dari Diri Diri Kalian Oke Wayutim Mani Matahu Dan dia Akan Menyempurnakan Nikmatnya Seluruhnya Oke Kembali Keterangannya Alaika Teruskan Alaika Atasmu Atasmu Sekarang Kita terbuka Lagi ini Alaikanya Di Keatas Ya Keterangan Nikmat Ya Sekarang Wayah Dia Kak Dan Petunjuk Ini dari Kata apa Udah Yahdi Hada Hada Yahdi 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 Ini mengapa Pakai Ya Kenali Tadi juga Kan Tidak Jawab Jawabannya Jawabannya Kata Bu Isna Ini Tadi Sama Dengan Yang Tadi Karena Disini Ada Li Ada Li Yang Tidak Ditulis Berarti 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 Tiga Yahdi 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 Ini jadi A Karena Ada Huruf Li Nah Berarti Disini Kita Seharusnya Sudah Selesai Ini Hurusan Li Yah Tinggal Nanti Perubahan Ini Baru Kita Lihat Perubahannya Domah Menjadi Fatah Domah Menjadi Fatah Sekarang Bagaimana Misalnya Yes Yes Kurun Apa Yes Kurun Mereka Bersyukur Mereka Bersyukur Mereka Bersyukur Nah Sekarang Kalau Ini Seandainya Ditambah Dengan Agar Jadinya Apa Li Ya 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 Lies Kurang Nungganti Alip Nungganti Alip Nungganti Kurang Ini Jadinya Li Lies Kurang Nungganti Berubah Berubah Lies Kurang Lies Kurang Oke Berarti Untuk yang Ada Ada Wown Untuk yang Ada Wown Berubah Nungganti Buang Nungganti Alip Alip Lies Kuruh Agar Mereka Bersyukur Agar Mereka Bersyukur Berarti Kesimpulan Tadi Kalau Baris Akhir Fi'il Medorik Nya Itu U Maka Jadi A Oke Kalau Akhir Fi'il Medorik Nya U Maka Menjadi A Contohnya Li'am Fi'ro Li'utim Ya Nah Sekarang Kalau yang Pakai Baris Akhirnya Wownun Untuk Mereka Dan Kalian Caranya Buang Ganti Alip Sekarang Misalnya Yes Yes Kuroni Yes Kuroni Siapa Yang Bersyukur Dua Orang Laki-laki Bersyukur Dua Orang Laki-laki Bersyukur Sekarang Kalau disini Ditambah Dengan La Li Lias Kuro Lias Kuro 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 Lias Kuro Nik 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 Nah Nah Sementara Sekarang Cuman Tiga Itu Perubahan Ya Tiga Itu Perubahannya U Menjadi A U Menjadi A Wownun Wownun Ganti Alip Kalau A Ini Ini Buang Nunnya Ganti Alip Tinggal Buang Nun Saja Nggak Ada yang Diganti Ya Diganti Kan Ada yang Digantikan Sini Nah Coba Dibandingkan Ini Nanti Supaya Kita Jangan Bingung Ini Mengapa Wownun Tidak Ada Poster Dibandingkan Gitu Karena Ada Huruf Li Ada Huruf Li Jadi Kesimpulannya Kalau Yang Wownun Buang Nun Ganti Alip Kalau Ani Buang Aja Nun Ya Sekuro Mbak Alip Tes Kuroni Tes Kuroni Siapa Yang Bersyukur Oke Engkau Dua Orang Laki Engkau Dua Orang Laki Laki Atau Dia Dua Orang Perempuan Bersyukur Ya Tes Kuroni Nah Sama Juga Ditambah Dengan Li Tes Kuroni Tes Kuroni Tes Kuroni Ini Jadi Perubahan Li Itu Ke Vilmodore Ada Tiga Cuman U Menjadi A Wownun Duang Nun Ganti Alip Ani Duang Nun Ini Melalui Ayat ini Kita Berharap Dapat Itu Bukan Saya Terjemahnya Tadi Layah Diaka Dan Dia Aga Dan Agar Dia Membeli Penjajah Kepadamu Sirot Mustatimah Yang lurus Ini Sama Dengan Fatham Mubina Polanya Kan Polanya Nah Adman Un Yang menempati Posisi Ob Objek Objek Makanya Jadi An An Ya Sabar Quran Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua Ayat Ya Dua Ayat Al-Fat Dan Mudah-mudahan Kita Sudah Hafal Ayat Ini Dapat Kita Fahami Maknanya Allah Memberikan Al-Fat Tadi Kemenangan Itu Untuk Tujuan Tiga Li Yafiro Li Yuti Li 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 Agar Mengampuni Agar Menyempurnakan Nikmat Dan Agar Memberi Petunjuk Mudah-mudahan Allah berikan Kepada kita Ketiga-tiganya Amin 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 Sempurnakan Nikmat-nikmat Allah Untuk kita Amin Dan Allah Tuntun kita Kesiratan Mustaqim Kejalan yang Lurus Alhamdulillah Rabbil Alamin Kembali Tadi Kalau bertemu Dengan Fi'il Madi Seperti Ini Sempatan Ini polanya Tadi Ya Untuk yang Tiga Ini polanya Ini polanya Tadi Yang tadi Saya sebutkan Untuk yang Sekali Dan yang Berulang Kali Satir Satu orang Yang menutup Sekali Menutup Kalau berkali-kali Satar Satar Sekarang Gofaro Apa Gofaro artinya Mengampuni Kalau yang Mengampuni Gofaro Gofaro Kalau yang Berulang Kali Mengampuni Gofaro Ini Barangkali Gampang Untuk Dengar Gofaro Oke Saya ulang Nih Gofir Yang Mengampuni Yang Berulang Kali Mengampuni Gofaro Gofaro Ini Dalam Bahasa Sakaro Sakaro Bersyukur Orang Yang Bersyukur Sakirun Sakirun Kalau Yang Banyak Bersyukur Sakirun 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 Saya Berharap Mudah-mudahan Tidak Lupa Lagi Sakirun Maunya Iya Sya Sakirun Orang Yang Banyak Bersyukur Sakirun 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 Artinya Apa Mengingat Kalau Orang Yang Mengingat Sakirun 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 Yang Banyak Mengingat Sakirun 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 Keren Sakirun 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 Kita temukan Fa'alul Lima Yurid Jadi Fa'al yang Fa'alul Lima Yurid Sama kan Ya Fa'al Berarti Berarti Dia yang Berulang Kalib Berbuat Berbuat Tinggal Diingat Satu pola Ibu yang Harus Ingat Rofar Barangkali Gampang Diingat Ya Rofar Barangkali Gampang Yang Menunjuk Berulang Berulangkali Sakirun Satirun 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 Menambahkan Catatan Karena Saya Tahu Catatan Ibu Sudah Banyak Ya Saya Tidak Akan Menambahkan Catatan Karena Catatan Ibu Sudah Banyak Nah Sekarang Saya Ngajak Buka Catatan Itu Aja Yang Sudah Dicatat Ulang Yang Sudah Dicatat Aplikasikan Sampai Ketemu Hari Sabtu Insya Allah Dengan Tadabur Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashuhadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Waduh Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh